Pada materi kali ini kita akan coba belajar tentang paket filtering. Dimana kalau kita berbicara dengan filtering, berarti disini kita akan menentukan apakah sebuah paket bisa dilewatkan atau tidak. Nah, pada Cisco terdapat dua filtering. Yang pertama ada standard access list, kemudian yang kedua ada extend access list. Dimana kedua tipe ini memiliki karakter masing-masing. Nah, sekarang kita akan coba belajar yang standard access list. Dimana untuk standard access ini hanya bisa dilakukan filtering berdasarkan IP host dan IP network sort-nya saja. Jadi belum bisa berdasarkan port atau protokolnya. Kemudian akses list standar ini juga dia memiliki standar ACL number. Numbernya itu dimulai dari 1 sampai 99. Nah, konfigurasi ACL ini, base praktisnya itu di konfigurasi destination sedekat mungkin. Misal, kita pasang di R11 ini kemudian di dekat destination karena kita akan coba filtering yang mengarah ke server. Jadi kita akan konfigurasi di port yang mengarah ke server. Nah, sekarang kita akan coba buat dulu ya konfigurasinya. Jadi teman-teman yang belum bikin topologinya, silahkan dibuat dulu topologinya seperti ini. Kalau sudah kita akan coba konfigurasi. Kita akan konfigurasi di R1 ini dulu. Kita berikan namanya R1 gak apa-apa ya. Di sini. Kemudian kita akan kasih masuk ke interface-nya. Kita berikan IP address di interface FA0.0 ini ada 10.1.1. Kemudian jangan lupa di 0.1.1. Kita pasang juga di interface FA0.1. Dengan IP address-nya juga 1.1. Kemudian kita akan buat interface loopback-nya ya. Kita sudah buat interface loopback-nya. Kemudian kita berikan IP-nya yaitu 111. S-32. Kemudian kita sekaligus, kita akan coba routing ya. Kita menggunakan routing RIP-nya saja. Yang gampang. Kemudian kita masukkan IP-nya. Oke, jangan lupa versi 2. RIP-nya. 0.1. Sudah selesai. Kemudian kita akan coba konfigurasi di router sisi yang dekat dengan server. Masuk ke global konfigurasi. Kita berikan namanya R2. Kemudian kita masuk ke interface-nya. Pasang IP address-nya yaitu 12.12.2 yang mengarah ke R1. Selesai. Kemudian jangan lupa di mouse button untuk mengaktifkan interface-nya. Masuk ke interface FA0.1. Kemudian kita berikan IP address-nya juga. Yaitu 20.20. Oke, selesai. Kemudian kita akan langsung aktifkan routing protokol RIP-nya. Langsung up R2. Network. Kita masukkan 12.12.12. 0. Kemudian 20. 0. 0. Atau summary. Sudah selesai ya untuk konfigurasi routernya. Kemudian kita akan mencoba konfigurasi server-nya. Kita berikan IP address. Di sini klik server-nya. Kemudian di menu desktop kita pilih IP configuration. Kita pasang di 20.20. Sesuai topologi yaitu 254. Dengan gateway-nya 2021. Sorry. Di sini-nya ya. Oke, sudah selesai. Konfigurasi server-nya hanya ini saja. Kemudian kita juga pasang IP address di sisi client-nya. Ini kita pasang 10.10. Kita pasang kelas C. Kemudian default gateway-nya ini dia. 10.1. Selesai. Kita pasang lagi. Ini adalah 10.3. Ini adalah 10.4. Kalau kita sudah selesai konfigurasi di sisi router, server, dan klien. Sebelum kita aktifkan filter di sini, filtering, coba kita lakukan ping terlebih dahulu ya. Apakah bisa atau tidak untuk mengakses server yang IP-nya 20.20.254. Kita menggunakan command prompt. Kita lakukan ping. 20.20.20.254. Berhasil ya, teman-teman. Karena belum ada konfigurasi filtering di router 2. Nah, begitu pun kita di PC 1 atau PC 2, pasti dia bisa melakukan ping. Nah, ingat, konfigurasi untuk standar access list ini dipasang di sisi router yang mengarah ke destination terdekat, yaitu di sini ya. Ini dia, kita klik routernya. Kita akan aktifkan filtering di sini. Kita akan coba lakukan filtering. Akhirnya, kita langsung pilih ke access list. Nah, di sini ada number-nya ya. Kalau kita klik tanda tanya, maka dia akan muncul untuk standar access list. Ini 1 sampai 99. Untuk yang tipe extern, yaitu 10 sampai dengan 199. Nah, kita akan berikan nomor 1. Kemudian, kita akan lakukan drop, disebut dengan deny access list 1. Kemudian, sebutkan IP address yang akan di-drop, yaitu 10.10.0. Kemudian, ini adalah will card mask-nya. Jadi, kita akan mendaftarkan sort IP address yang berasal dari 10.10.0 ke dalam access list 1. Nah, setelah kita drop, kita akan izinkan access list 1. Kita izinkan selain IP address dari 10.10. Jadi, di sini artinya konfigurasi permit aneh, selain IP address 10.10, dia bisa mengakses server. Kemudian, kita masuk ke sisi interface-nya. Masuk ke sisi interface-nya, yaitu interface nomor interface F-A-0.1. Yang di sini, direct out namanya. Kemudian, kita ketikkan IP access group. Nah, di sini adalah nomor access list yang kita sudah buat, yaitu nomor 1. Nah, kemudian, kita lihat di sini ada tanda tanya ya. Nah, di sini ada in dan out. Di mana kita melihat trafiknya, apakah masuk atau keluar. Kalau masuk berarti in, kita pilih yang in. Kalau yang out, berarti kita pilih out. Jadi, karena trafiknya ini adalah keluar, maka kita akan pilih yang out. Nah, kita akan coba kembali ping dari PC0 yang sebelumnya bisa. Sekarang, kita akan coba lagi. Bisa dilihat ya, teman-teman. Sekarang, PC0.0 ini, PC10.10.0 ini, tidak bisa akses ke 254, yaitu IP dari server. Nah, begitu pun dengan IP yang, dengan PC yang lain. Tidak bisa melakukan ping ke sisi server. Destination host unreasonable. Nah, sekarang kita coba lakukan ping, tetapi kita akan melakukan ping dari IP loopback yang ada di R1. untuk ping, disini kita coba. Kita coba lakukan disini. Lakukan disini. Do ping 20.20.20.254. Berhasil ya, karena melakukan ping dia dari 12.12.1, yaitu bersumber dari IP address si router. Jadi, itu dia untuk akses list. Nah, sekarang kalau tadi kita konfigurasi disini adalah 10.10.0. Sekarang, kita akan coba buat akses list kedua, yaitu kita akan spesifikan IP address mana yang harus di-drop. Sekarang, kita akan buat ya. Akses list kedua. Kemudian kita sebutkan denied. Kita akan coba drop yang 10.10.2. Nah, ini adalah spesifik ya. Kemudian willcard masknya kita pilih yang Slash 0, 0, 0 Slash 3, 2 Selesai Kemudian kita buat lagi Untuk akses list kedua 2 Permit Ending Jadi yang di blok hanya 10, 10, 2 Sekarang kita masuk lagi ke interface nya Disini IP Akses group Disini Kita pilih nomor nya 2 Kemudian Direct nya adalah out Selesai Sekarang kita akan coba cek disini Apakah Masih tidak bisa ya Karena kita blok yang bersumber dari IP address 10, 10, 2 Sekarang kita akan coba Menggunakan Short address yang Berasal dari 10, 10, 3 Nah Bisa ya teman-teman Kenapa bisa Karena Nah ketika kita sudah memasang akses group 2 Maka akses group 1 itu akan hilang Kenapa Karena setiap satu arah interface Misalkan out yang kita sudah pasang Hanya diperbolehkan Satu akses list saja Jadi otomatis Akses list 1 yang sudah kita buat sebelumnya Ini akan hilang dan digantikan Akses list nomor 2 Nah mungkin itu dia Kita Pelajari hari ini untuk Materi akses list standar Kita akan lanjut ke materi akses list Yang ekstern Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih